Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan menggelar fokus grup discussion Senin 21 November 2022 di kantor Bupati Sambas. Diskusi ini membahas pengembangan inovasi bisnis di wilayah perbatasan berupa laboratorium lapangan perbatasan yang dibangkuskan di Desa Temacuk, Kejamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Perwakilan Forum Perguruan Tinggi Perbatasan Profesor Suratman dari Universitas Gajah Mada mengatakan laboratorium ini upaya dari 12 guru besar untuk membentuk New Borneo. Suratman menambahkan banyaknya keunggulan temajuk dari berbagai sisi menjadikannya di lirik dunia luar dengan potensi wisata yang cukup tinggi. Nah lab ini lahirkan karena dorongan, dorongan eksen dari para guru besar 12 berguruan tinggi ini dan betul-betul saya sebagai kontenantarnya sekaligus kok ada mimpi dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Nah ini hal yang luar biasa adalah IKN ini tonggak sejarah baru untuk membentuk Indonesia sentris. Nah Borneo ini pulau besar di dunia, jadi pulau besar kedua atau berapa yang di dunia, Borneo. Sehingga kami sebut New Borneo. Jangan lupa loh. New Borneo adalah lahirnya Borneo baru untuk menyongsong Indonesia baru dan global, politik global. Lalu kemarin kipasnya kan dari Jawa, sekarang kipasnya nanti dari Kalimantan untuk menyoroti seluruh pulau-pulau di Indonesia. Nah Indonesia itu kan maritain, hacipelegus, membangun kepulauan sekaligus maritim poros dunia. Dr. Elita dari Pergeruan Universitas Tanjung Pura menjelaskan letak geografis kebupaten Sambas ini memiliki keunikan yang sangat menarik dengan dua perbatasan negara yaitu Aruk dan Temajuk. Dengan potensi pariwisata yang sangat luar biasa, Elita mengaku bangga dengan keindahan dari destinasi di Temajuk seperti bebatuan, potensi alam, serta sosial budayanya. Jadi kebupaten Sambas ini mempunyai keunikan yang sangat menurut saya yang sangat menarik. Dia mempunyai dua wilayah perbatasan, yaitu perbatasan di Aruk dan di perbatasan di Temajuk. Jadi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pak Ibu, bahwa telah ditetapkan pada tahun 2020. Jadi sebelum kegiatan ini, ini kami juga sudah melakukan survei dan sudah sepakat Temajuk ini menjadi role model, menjadi pilot projek untuk percepatan pembangunan perbatasan. Hasil dari survei yang telah dilakukan oleh COVID-19, salah satu potensi unggulan yang sangat menarik dan bisa dijual, yaitu adalah potensi pariwisata. Nanti bisa dilihat, tinggal di cek saja di Google, itu potensinya sangat luar biasa. Saya sebagai putra putri Kalimantan Barat, yang tinggal di Kalimantan, sangat bangga akan keindahan luar biasa dari destinasi pariwisata di Temajuk. Salah satunya yaitu adanya bebatuan-bebatuan, itu heritage luar biasa yang bisa dijadikan cagar berdaya, Karena berdasarkan berbagai penelitian, itu telah menjadi semacam, dapat dikatakanlah barang antik perubah kalah, sudah jutaan yang ada di itu. Dan itu menjadi salah satu tujuan para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Temajuk. Laboratorium lapangan perbatasan ini memiliki visi terwujudnya kawasan laboratorium lapangan perbatasan perkelas dunia yang inovatif, kreatif, aman, lestari, dan berkelanjutan.